Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan ya Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera Dan ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera, Hindia Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau Kota ini juga terkenal akan masakannya Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia Masakan ini juga populer sampai ke manca negara Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang Saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik Selain itu, kota Padang juga memiliki sederetan orang-orang kaya Siapa sajakah mereka? Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami Yang pertama, Nurhayati Subakat Ia adalah pendiri Wardah Kosmetik Beliau lahir di kota Padang Panjang, Sumatera Barat Pada tanggal 27 Juli tahun 1950 Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara Di Padang Panjang, beliau sekolah di Pondok Pesantren Dinia Puteri Hingga kemudian beliau pindah ke Padang Dan melanjutkan sekolahnya di kota Padang Sejak kecil, Nurhayati Subakat memiliki otak yang cerdas Terbukti gadis Minangkabau ini berhasil diterima di Institut Teknologi Bandung Di jurusan Farmasi Di kampus itu juga ia bertemu dengan lelaki yang kini menjadi suaminya Yaitu, Sabakat Hadi Setelah menyelesaikan kuliah tepat waktu Ia kemudian pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat Dan bekerja di rumah sakit di kota Padang Sebagai seorang apoteker Setelah lama bekerja di rumah sakit Nurhayati kemudian pindah ke Jakarta Dan bekerja di perusahaan kosmetik terkenal sebagai Staff Quality Control Beberapa tahun kemudian, Nurhayati keluar dari tempat kerjanya Karena harus mengurus anak Dengan berbekal ilmu yang didapatkan saat kuliah dan pengalaman kerja Nurhayati bertekad membuka usaha kosmetik yang berkualitas Dengan harga bersaing Akhirnya, pada tahun 1985 PT Pusaka Tradisi Ibu didirikan dengan brand pertama Putri Hair Care Untuk Professional Salon Produk kecantikan Nurhayati mendapatkan hati bagi para konsumennya Sehingga bisnisnya terus berkembang Hingga pada tahun 1990 ia mendapatkan musibah Pabrik dan kantor PT Pusaka Tradisi Ibu terbakar dan dililit hutang Akhirnya, pada tahun 1995 Nurhayati kembali memulai bisnisnya dari nol Modal awal dan gaji karyawan beliau dari tabungan suami Mesin pabriknya kembali menyala Beliau melakukan inovasi dengan masuk ke bisnis kosmetik Nurhayati jitu membidik konsumen Beliau menangkap kebutuhan para muslima untuk tampil elegan Merias diri tanpa cemas Soal kehalalan sebuah produk Oleh karena itu Nurhayati meramu produk kosmetik yang kita kenal dengan nama Wardah Wardah juga dipasarkan Dengan cara multi-level marketing Modal dan laba yang kian banyak Digunakan untuk terus memperluas jaringan pasar Wardah kemudian bergerak ke pasar negara tetangga Yaitu Malaysia Kini Wardah menjadi salah satu produk kosmetik terbesar di negeri ini Wardah Dengan PT Paragon Technology & Innovation sebagai badan hukumnya Kini menaungi setidaknya 300 item kosmetik diantaranya Wardah, Emina, dan Mike Offer Size bisnis segmen muslima ini Kian melebar lantaran bertumbuhnya fashion muslim yang lifestyle Berbagai penghargaan telah didapat oleh Nurhayati Di antaranya ialah pemenang perempuan bintang awards 2018 Nurhayati beranggapan bahwa nama besar perusahaannya ini merupakan kerja keras dari semua pihak yang terlibat Terutama generasi muda Kini PT Paragon Technology & Innovation memiliki 11.000 karyawan Usaha ini besar karena kontribusi dari para pekerjanya dan salah satunya generasi muda yang ikut menjalankan bisnis ini Mereka yang muda ini sebagai inovator dan konseptor sehingga kami akan terus melakukan peningkatan-peningkatan di masa depan Tuturnya 2. Basrizal Koto Beliau lahir di Kampung Ladang, Pariaman, Sumatera Barat Pada tanggal 11 Oktober tahun 1959 Beliau adalah pengusaha besar atau Konglomerat Indonesia asal Sumatera Barat, Kota Padang Basrizal atau yang biasa dipanggil Basco Basco, sukses berbisnis di banyak bidang, diantaranya bisnis media, percetakan, pertambangan, peternakan, perhotelan, dan properti Basco yang panjang akal dan visioner, mengawali usahanya dengan berjualan petai Perjalanan hidupnya, penuh warna dan keinginan untuk terus mengubah nasib, mengantarnya menjajal berbagai macam profesi Kemahirannya berkomunikasi, membangun jaringan, menepati janji dan menjaga kepercayaan Akhirnya membawa kesuksesan padanya hingga sekarang, jumlah perusahannya berjumlah 15 perusahaan 3. Amir Rashdin atau Datuk Basah Beliau adalah pengusaha asal Indonesia, yang bergerak di bidang properti, konstruksi, hasil bumi, dan penginapan Amir Rashdin adalah seorang pengusaha Minangkabau yang memulai bisnisnya pada tahun 1957 Dengan melakukan penjualan hasil bumi Pada tahun 1979, dia berkongsi dengan Sofyan Ponda mendirikan Hotel Menteng 1, 2, dan 3 Pada tahun 1983 mereka berpisah, dan Amir Rashdin atau yang akrab disapa dengan Pak Datuk, mendapatkan Hotel Menteng 1, dan 2 Dari sini bisnis hotel dan resortnya terus berkembang Di bawah kendali Hotel Menteng Group, jaringan hotelnya terus membesar hingga mencapai 15 hotel 4. Zairin Kasim Dr. Andes, Haji Zairin Kasim, lahir di Pariaman, Sumatera Barat, tanggal 8 Agustus tahun 1945 Adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia Ayahnya, Sutan Kasim adalah seorang pengusaha yang mengelola perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera Di bawah bendera PT. Sultan Kasim LTD Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA 2 Padang Zairin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang Kampus itu, ia merupakan salah satu lulusan terbaik Zairin kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Hamburg, Jerman mengambil jurusan manajemen Zairin melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya Dengan mengembangkan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, rumah sakit, perdagangan umum, perkebunan, dan lain-lain Salah satu perusahaannya PT. Sukafajar LTD, bergerak di bidang otomotif sebagai dialer Mitsubishi Juga servis dan suku cadang yang memiliki belasan outlet di beberapa wilayah Sumatera Antara lain di Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, dan Medan 5. Hairul Tanjung Hairul Tanjung adalah pengusaha yang mendapat julukan anak singkong Raja media ini memang memiliki usaha yang tak main-main Dengan kata lain usaha yang dimiliki beliau begitu besar dengan hasil yang menggiurkan Nama beliau juga selalu masuk dalam jajaran pengusaha terkaya Tersukses di Indonesia Beliau yang berdarah Minang ini lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 1962 Awalnya beliau kuliah sambil berbisnis dengan mengambil jurusan dokter gigi Beliau memulai usaha berjualan buku stensilan, berjuala kaos Ia juga membuka kios di daerah Senen Raya Jakarta Pusat Yang menyediakan kebutuhan dan peralatan kedokteran dan laboratorium Dan sekarang bisnis beliau merambah di bidang keuangan, properti, multimedia, dan lainnya 6. Asril Das Dr. Andes, Haji Asril Das, lahir di Kota Baru, Solok, Sumatera Barat, tanggal 10 Oktober tahun 1954 Ia adalah pengusaha asal Indonesia Asril Das, pengusaha toko buku, penerbitan, percetakan, dan bisnis perhotelan Memulai usahanya dengan menjadi tukang cukur rambut keliling Berjualan rokok, dan berkebun cabai Ketika duduk di bangku SMP, Asril sudah diajar mencari uang oleh sang bapak Dengan menjadi tukang cukur rambut, hingga menjadi tukang cukur profesional Pada saat sekolah di SMA, ia sudah punya kios cukur sendiri sambil jualan rokok dan permen Kios cukur rambut itu berukuran 4x5 meter Terletak di Pusat Nagari Kota Baru, depan Masjid Raya Asril Das menamatkan SMA di Solok pada tahun 1974 Selepas SMA, dia ingin melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Gajah Mada Karena ia ingin bekerja di bank Namun tidak lolos tes masuk UGM Gagal masuk UGM, Asril berkeinginan masuk sekolah perhotelan NHI di Bandung Namun ia memilih membatalkan masuk NHI, karena uang kuliahnya mahal Akhirnya atas saran dari teman-temannya, dia memutuskan masuk tes ikip Bandung jurusan ekonomi perusahaan Dari usahanya di kampung halaman, dan ditambah modal pemberian sang ayah Asril Das berangkat merantau ke Tanah Pasundan, Bandung pada 1974 Sambil kuliah di ikip Bandung, dimulailah bisnis dirantau orang Modal awal berbisnis hanya Rp40.000 Uang ini adalah sisa belanja kehidupan saya sejak Oktober tahun 1974 hingga April tahun 1975 Serta sisa pembayaran uang kuliah di ikip Bandung, tuturnya Dirantau orang, Asril Das muda melalui perjalanan pahit getir kehidupan Bisnis pertama sambil kuliah yang dilakukannya adalah menerima ongkos mengetik paper Main tenis, mengajar mengaji di masjid kampus Selain itu, ia menjual buku ke teman-teman kuliahnya Buku-buku itu dibelinya dari toko buku Usahanya kemudian terus meningkat Tahun 1978 ia memiliki kios buku di Cikapundung, Bandung Setelah melalui berbagai perjalanan sulit dalam kehidupannya, ia menjadi pengusaha sukses Toko buku, penerbitan, dan percetakannya tersebar di Bandung, Medan, Padang, dan Solok Nama toko bukunya Lubuk Agung, merupakan nama jorong tempat kelahirannya di Kabupaten Solok Asril Das bahkan memiliki percetakan lengkap dengan mesin-mesin cetak di atas tanah 3 hektare Dengan luas bangunan 10.000 meter Sukses yang diraih Asril Das tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip hidup yang dianutnya Ia adalah seorang pekerja keras yang berprinsip, tiada kesuksesan tanpa kerja keras Dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu berusaha untuk jujur, tidak suka berfoya-foya Sejak tahun 2005, Asril Das telah mulai merintis usaha jasa perhotelan Cikal bakal usaha perhotelan Asril Das sebenarnya sudah dirintis sejak Oktober tahun 2005 Waktu itu ia membeli 49 cottage hotel Horizon Bandung Pada 2010 Asril mulai mengurus perizinan hotelnya, Grand Asrilia Hotel Bandung Pada April tahun 2012 proses pembangunan hotel dimulai dengan pengecoran Selama 2013 kegiatan pembangunan sempat terhenti Dan, pada 2014 mulai lagi Pada 2016 selesai dan bisa operasional pada bulan Juli tahun 2016 Hingga saat ini, usaha hotelnya terus berkembang Grand Asrilia Hotel memiliki 13 lantai dan fasilitas 300 kamar Hotel ini berdiri megah di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 123 Turangga, Lengkong, Bandung, Jawa Barat Perkembangan Grand Asrilia Hotel cukup baik Tingkat hunian hotel naik terus Obsesi Asril Das adalah menjadikan hotel ini sebagai hotel syariah terbesar di Indonesia 7. Emil Abbas Emil Abbas, lahir di Kuranji Guguk, 50, Kota Sumatra Barat Pada tanggal 16 Desember tahun 1957 Ia adalah seorang pengusaha Indonesia Yang merupakan pendiri sekaligus pemilik EASCO Holding Yang membawahi 30 anak perusahaan Sebagai sebuah konglomerasi, EASCO bergerak di berbagai bidang industri Seperti pertambangan minyak dan gas bumi, agroindustri, pelabuhan, kehutanan dan keuangan Emil memulai bisnisnya di Kalimantan Timur pada tahun 1981 Dengan mendirikan PT Ranji Karya Sakti Usaha ini bergerak di bidang perminyakan berupa Petroleum of Soraya Supply Base Yang menjadi pelabuhan of Soraya terbesar di Kalim sampai saat ini Pada tahun 1993 dengan modal 2 miliar Ia mendirikan lembaga keuangan syariah yang bernama Asuransi Mubarakah dan Bank Syariah Ibadur Rahman Dia pun tercatat di Muri sebagai pengusaha nasional pertama yang mendirikan asuransi nasional syariah Kini perusahaan asuransi itu telah memiliki 30 kantor cabang yang tersebar di 22 provinsi Emil juga terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan International Islamic Education Council Yang mengelola beberapa sekolah Islam internasional seperti International Islamic Boarding School di Cikarang Dan International Islamic High School serta International Islamic Secondary School di Jakarta Selain aktif berbisnis, ia juga banyak melakukan kegiatan sosial Emil menghibahkan tanahnya seluas 300 hektare untuk pembangunan bandara di Payakumbu, Sumatera Barat 8. Raja Sabta Oktohari Raja Sabta Oktohari merupakan salah satu putra dari Usman Sabta Odang Yang diketahui merupakan salah satu konglomerat dan juga politisi Indonesia Lahir di Jakarta, tanggal 15 Oktober tahun 1975, adalah seorang pengusaha muda Indonesia Pria berdarah Minang Bugis ini adalah, anak kedua di antara empat bersaudara dari konglomerat dan pemilik Oso Group, Usman Sabta Odang Oktoh menyelesaikan pendidikannya, di Universitas Oklamuha, Amerika Serikat Oktoh, memulai karir sebagai pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan Merintis usahanya dari nol dengan menjadi pedagang beras Bisnisnya kemudian berkembang sampai di Kalimantan Oktoh juga membuka sebuah perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan eksklusif, bersama teman-teman kongsinya Sementara di bidang sekuritas, Oktoh menancapkan kukunya lewat perusahaan PT. Investama Surya Optima yang sudah tersebar di banyak kota besar di Indonesia Tidak berhenti di situ saja, bisnis Oktoh juga berkembang di pertambangan PT. Renai Sans Sinergi Optima adalah perusahaan yang bekerja sama dengan dia Ia terpilih menjadi ketua umum hipni periode 2011-2014 menggantikan Erwin Aksa pada Musyawarah Nasional Munas yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 Pada tahun 2016, ia dipercaya menjadi Chief de Mission, Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Rio 2016 di Brazil Selanjutnya, pada tahun 2018, ia dipercaya menjadi ketua Komite Asian Paragames Lalu Oktoh terpilih menjadi ketua COI atau Komite Olimpiade Indonesia, periode 2019-2023, menggantikan Erick Thohir 9. Kamarudin Meranun Kamarudin Meranun, lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1961 Ia adalah seorang pengusaha asal Malaysia Saat ini ia menjabat sebagai Chairman Eresia dan CEO Tun Group Orang tuanya merupakan perantau Minangkabau yang berasal dari Guguak Rendah, Agam, Sumatera Barat Dia memperoleh gelar diploma aktuaria dari Universitas Teknologi Mara, Malaysia serta memperoleh penghargaan pelajar aktuaria terbaik dari Life Insurance Institute of Malaysia pada tahun 1983 Pada tahun 1986, dia memperoleh gelar sarjana keuangan dari Universitas Central Michigan dan setahun kemudian meraih gelar MBA dari Universitas yang sama Sebelum bergabung dengan Eresia, Datuk Kamarudin bekerja di Arab, Malaysian Merchan Bank dari 1988 hingga 1993 sebagai manajer portofolio Mengelola dana investasi nasabah institusional dan individu bernilai tinggi Pada tahun 1994, ia ditunjuk sebagai eksekutif direktur di perusahaan Inosaba Executive Management Pada tahun 2001 bersama Tony Fernandez, dia mendirikan Tun Group dan Mas K.P. Eresia Dimana dalam perusahaan penerbangan tersebut ia menjabat sebagai direktur Pada tahun 2004 ia duduk sebagai eksekutif direktur, dan kemudian menjabat sebagai deputi CEO pada tahun 2005 Kamarudin ditunjuk sebagai chairman Eresia pada tahun 2013, dan dua tahun kemudian juga menjabat sebagai CEO Eresia Saat ini dia juga menjadi board member klub sepak bola Queen's Park Rangers FC 10. Rianto Sofyan Rianto Sofyan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juni 1958, adalah seorang pengusaha dan merupakan perintis hotel syariah di Indonesia Ia menjabat sebagai komisaris utama PT Sofyan Hotel TBK, serta sebagai direktur utama pada beberapa perusahaan lainnya Rianto Sofyan juga aktif di berbagai organisasi yang bersifat bisnis dan syariah Lebih dari 38 tahun berbisnis di bidang perhotelan dan pariwisata Sejak tahun 1992, ia telah berhasil mengembangkan sebuah konsep baru yang memperkaya industri perhotelan dan pariwisata dengan konsep halal Saria Compliance dengan tetap menjaga inklusivitas sehingga dapat diterima oleh semua segmen pasar Keberhasilan ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan dan jumlah portfolio hotel secara signifikan di perusahaannya Atas prestasi yang telah dicapainya tersebut, pada tahun 2012, ia ditunjuk sebagai mitra strategis dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia dan pada Maret tahun 2016, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk Rianto Sofyan sebagai Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal 11. Boni Z. Minang Boni Z. Minang adalah seorang pengusaha Indonesia Ia merupakan pemilik sekaligus Presiden Direktur dari PT Minang Jordanindo Sebuah konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang usaha Seperti industri mesin, pertambangan biji besi, perkebunan, produksi arang, perdagangan umum, transportasi, teknik, dan sektor makanan Perusahaan ini berbasis di Jakarta Boni Z. Minang juga merupakan penggiat olahraga otomotif Pada tanggal 23 April tahun 2009, ia bersama dengan Stanley Iryawan Mendirikan PT Red White Racing yang mengelola klub balap Red White Racing Team Di samping itu PT Red White Racing juga menyelenggarakan acara balap di lingkup regional dan internasional Seperti di Malaysia, Mesir, serta juga menjadi sponsor di beberapa negara Seperti di Malaysia, Filipina, Thailand, Makau, dan lain-lain 12. Ahmad Sahroni Ahmad Sahroni, lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara Tanggal 8 Agustus tahun 1977 Adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia Ia merupakan putra dari sebuah keluarga sederhana yang berprofesi sebagai penjual nasi padang di pelabuhan Tanjung Priok Keluarga ibunya berasal dari Naras, Padang Pariaman, Sumatera Barat Awal karir Roni cukup memprihatinkan Di mana ia yang tinggal di daerah yang kumuh dan miskin mulai mencari pekerjaan di sekitar wilayah pelabuhan Tanjung Priok Roni pernah menjadi sopir antar jemput anak-anak sekolah Tukang cuci kuali raksasa di dapur kapal pesiar asing, pelayan restoran, serta karyawan di beberapa perusahaan Ketika Roni menjadi karyawan, ia mendapat banyak pengalaman yang berguna sebelum akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri Mula-mula ia menjadi sopir di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengisian bahan bakar minyak Ia merangkap mengerjakan administrasi dan pembayaran, serta pekerjaan-pekerjaan suruhan lainnya termasuk sebagai tukang angkat selang pengisi bahan bakar kapal Setelah beberapa lama, ia semakin menguasai seluk-beluk bisnis tersebut dan jabatannya terus meningkat Sehingga menjadi kepala operasi, kemudian manajer, dan akhirnya direktur Roni kemudian keluar dan mendirikan perusahaan lain dengan dana dari pemodal Namun hasil dari kerjasama tersebut tidak cukup memuaskan Peruntungan Roni mulai berubah pada tahun 2004, yaitu ketika ia membuka perusahaannya sendiri Meskipun pada awalnya menghadapi berbagai kesulitan Ia kini pemilik perusahaan PT. Eka Samudera V dan PT. Rwanda Satya Abadi Yang memiliki beberapa kapal tongkang pengangkut BBM 13. Haji Fahira Idris Haji Fahira Idris, lahir di Jakarta Tanggal 20 Maret tahun 1968 Adalah seorang politikus, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI juga pengusaha dan aktivis Indonesia Walaupun memimpin beberapa perusahaan lainnya, tetapi ia lebih dikenal sebagai pengusaha parsel dan bunga Perusahaan parsel yang dijalankannya dimulai dari skala kecil waktu Masih jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bersama teman-temannya Usaha parselnya yang dinamai Nabila juga ditawarkan secara online Fahira merupakan putri sulung dari Fahmi Idris, yang berdarah Minangkabau Seorang konglomerat dan politisi senior Partai Golkar Yang pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja Indonesia pada Pemerintahan Presiden Habibi Dan sebagai Menteri Perindustrian Indonesia pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bakat entrepreneur memang sudah ada pada diri Fahira sejak masa remaja dan berlanjut sampai ia jadi mahasiswa Sekarang ia memimpin beberapa perusahaan antara lain Nabila Parsel Bunga Internasional, Aries Shooting Club, dan PT Aries Mandiri Indonesia 14. Nadiem Makarim Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura, tanggal 4 Juli tahun 1984 Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ki Haji Ma'ruf Amin Yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia Dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan, Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghadri Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Ghadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura Tahun 2002 ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana Dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School Pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey & Company Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan, Zalora Indonesia Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai Managing Editor Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuku Sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011 Saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia Pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri Sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terakhir, Ade Rizky Pratama Ade Rizky Pratama, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 8 November tahun 1988 Lahir sebagai anak sulung dari seorang pengusaha sukses di Sumatera Barat, Haji Nelson Septiadi Ayahnya adalah pemilik PT Niagara Fantasy Island, pemilik Pasar Swalayan Niagara, dan pendiri pesantren Al-Quran Center Keberadaan ayahnya ini tidak membuat Ade Rizky Pratama menjadi anak yang angkuh dengan kekayaan ayahnya yang ia nikmati dari kecil Sejak kecil Ade sudah dididik oleh ayahnya untuk tetap rendah hati, bersahaja, peduli kepada banyak orang dan tidak pernah melupakan Tuhan Ade mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya Ia bersekolah di SD Islam Masyitoh, SMP dan SMA Negeri 6 Bukit Tinggi Lulus sekolah menengah, pada usianya yang ke-19 tahun, Ade memberanikan diri meninggalkan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Jakarta Ade mengambil jurusan ekonomi di Universitas Trisakti Meski jauh dari pengawasan orang tua, Ade tetap menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya Bahkan setelah selesai S1-nya, ia melanjutkan S2 di kampus yang sama Pada usia 25 tahun, ia sudah berhasil meraih gelar magister Selain belajar, Ade juga terlibat dalam kegiatan mahasiswa Ia menjadi penggurus himpunan mahasiswa jurusan manajemen, Universitas Trisakti Jakarta 2009 Selain menjabat sebagai komisaris, Ade menjadi direktur PT Nesokama Ramanda Utama di Bukit Tinggi dan juga PT Konstaeya Industri Bekasi Jawa Barat 2012 Selain berkecimpung di dunia bisnis, Ade tertarik juga dengan dunia politik dan menjatuhkan pilihannya ke Partai Gerindra, Partai Besutan Prabowo Subianto Pada pemilu 2014, Ade rezeki terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 Ia terpilih dari Dapil Sumatera Barat II dan duduk di Komisi V Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Itulah orang terkaya yang berasal dari Minangkabau Tidak terasa kita sudah di penghujung video Sekian pembahasan kita mengenai orang terkaya yang berasal dari Minangkabau Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video 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 menonton! Terima kasih.